Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dengan dibangunnya terowongan air diharapkan dapat mencegah ataupun mengurangi bencana banjir. Yang tujuannya adalah untuk mengurangi potensi banjir. Berkelok-kelok dan banyak batu besar sehingga air yang deras dari arah selatan ini akhirnya mengalir menjadi penyempitan. Nah, nilai total proyeknya adalah sekitar 300-an miliar. 300-an miliar ini dikerjakan dari April 2018. Insya Allah, perowongan pengalir air Citarum ini pertengahan Desember sudah akan selesai. Banjir di Kabupaten Bandung terjadi karena daerah aliran sungai atau das Citarum tidak mampu menampung luapan air. Selain itu juga diakibatkan oleh tingginya angka sedimentasi, adanya penyempitan badan sungai, dan perilaku buruk masyarakat yang seringkali membuang sampah ke sungai. Rezitya Prasaja, Bandung TV